Manager Timnas Indonesia ungkap kondisi terbaru cedera Martin Paes. Martin Paes tetap bergabung dengan Timnas Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia meski mengalami cedera. Bahkan cedera di pergelangan tangan kirinya itu membuatnya absen dalam dua pertandingan terakhir bersama klubnya FC Dallas. Sumarji mengakui Martin Paes masih berada di perjalanan menuju Bahrain. Martin Paes besok siang kira-kira pukul 14.40 sampai di Bahrain, kata Sumarji pada Senin 7 Oktober 2024. Sumarji memastikan Tim Dokter Timnas Indonesia terus berkoordinasi dengan Martin Paes soal cederanya tersebut. Dokter Tim saya minta untuk koordinasi mengecek kondisi terakhir sebelum terbang. Kalau kondisinya, semakin hari makin membaik, kata Sumarji. Meski demikian, Sumarji mengaku tak akan memaksakan Martin Paes untuk bertanding jika cederanya belum pulih. Untuk itu, dia pun meminta Tim Dokter untuk terus memantau cedera pemain FC Dallas ini. Tapi besok setelah dia datang kita cek kondisi terbarunya seperti apa. Setelah itu akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak, kata Sumarji pada Senin 7 Oktober 2024. Lebih lanjut Sumarji berharap kondisi Martin Paes semakin baik dan bisa dimainkan di pertandingan. Kemungkinan sih, mudah-mudahan kondisinya semakin membaik dan bisa dimainkan, tegas Sumarji.